Francisca yang menjalani sesi pemotratan untuk sebuah majalah. Check this one out. Imelda Francisca merupakan seorang selebriti yang lebih dikenal sebagai seorang model. Memulai karir setelah memenangkan ajang Miss Indonesia tahun 2005, kini ia lebih fokus mengurus dua buah hatinya. Namun beberapa waktu lalu, saat ditemui tim Entertainment News, istri dari Norman Edward ini sedang melakukan sesi pemotratan untuk sebuah majalah. Lalu seperti apa aksi Imelda saat berpose di depan kamera? Check this out. Jadi hari ini aku ada pemotratan dari salah satu majalah, majalah fashion, majalah lifestyle, yang bisa nantinya untuk menginspirasi perempuan untuk mencintai tubuhnya, menjaga tubuhnya, menjaga kesehatan, pokoknya kayak gitu. Tadi ada dua baju yang ditampilin, jadi yang satu memang lebih masculine look, yang satu lagi tadi memang lebih feminine ya, pakai rok gitu. Sama-sama warna hitam ya, dua-duanya. Tapi intinya adalah memperlihatkan bentuk tubuh ya. Dalam foto shoot tersebut, seperti apa konsep yang ingin ditunjukkan oleh Imelda dari segi pakaian? Dan bagaimana pose yang ia tampilkan? Jadi tadi tuh pakai bajunya high fashion gitu, terus tapi di gym, jadi konsepnya adalah sebagai seorang perempuan, walaupun kita tampil glamorous, tapi intinya adalah ya ini kan kelihatan secara luar, tapi kan untuk menjaga kesehatan tubuh, bentuk tubuh, apalagi sih sudah punya anak dua, itu ya pasti sudah harus olahraga dan juga menjaga kesehatan. Stylis biasanya sudah disediakan, tapi kita juga harus punya kreasi juga sih. Biasanya ya kalau perempuan lihat majalah fashion atau gitu, pasti bisa kira-kira mungkin punya sense of, apa ya, gerak tubuhnya harus gimana gitu. Jadi, tapi pasti stylist disediakan oleh majalah. Mengusung tema kesehatan tubuh dalam tema foto kali ini, penulis buku Mundunan Mama ini, mengaku rutin berolahraga 3-4 kali setiap minggunya. Saya sih olahraga seminggu diusahakan 3-4 kali gitu, dan biasanya anak-anak kadang juga suka ikut sih gitu, jadi biasanya kalau saya lari di treadmill, kadang mereka main-main gitu, terus kalau enggak saya suka iseng juga yoga bareng mereka. Biasanya memang kalau saya yoga bareng mereka ya lebih banyak rusuhnya sih, soalnya pasti mereka iseng gitu, tapi intinya kalau saya, saya orangnya suka makan, maksudnya makan kuliner, cari-cari makan enak, jadi saya harus seimbangkan dengan olahraga gitu. Walaupun saat ini rutin berolahraga dan menjaga bentuk tubuh, Imelda mengaku bahwa dulu ia sempat mengalami anoreksia. Anoreksia merupakan sebuah gangguan makan karena terobsesi untuk menjaga berat badan, yang berakibat turunnya berat badan secara drastis. Kalau anoreksia itu kan dulu, waktu saya masa remaja, dan memang kalau anoreksia, lebih ke sisi psikologisnya ya, yang perlu dibetulkan gitu, dimana bisa menerima diri sendiri, menerima bentuk tubuh gitu. Dan akhirnya setelah saya mungkin kurang lebih dua tahun masa penyembuhan saya, dengan saya konsultasi dengan psikolog, dan juga ahli gisi, tapi seterusnya sebenarnya yang membuat saya akhirnya sadar bahwa saya harus benar-benar menjaga kesehatan, ya setelah, lebih lagi setelah saya punya anak ya, dimana memang saya, kayaknya kalau jadi ibu tuh gak boleh sakit gitu, karena begitu kalau kita sakit, susah banget ya kita jaga anak-anak. Setelah memiliki dua orang anak, ia mengaku bahwa sekarang banyak perubahan terjadi di dunia model yang ia gluti. Saat ini ia lebih sering tampil sebagai model lifestyle. Enggak sih ya, karena memang mungkin juga target market saya juga berbeda ya gitu, kalau dulu mungkin, waktu saya jadi Miss Indonesia, terus mungkin lebih ke fashion gitu, kalau sekarang memang saya ngambil lebih yang lifestyle gitu, dan saya juga orangnya gak ngoyo yang harus gimana gitu, yang pasti adalah intinya sekarang yang prioritas saya adalah keluarga saya gitu. Well, walaupun sudah tidak mudah lagi, ternyata Imelda Francisca sosok yang concern dalam menjaga bentuk tubuhnya ya good people.